Intro Halo selamat pagi Sobat Medkom Kembali dalam crosscheck diskusi minggu pagi Yang digelar oleh medkom.id Bekerjasama dengan Abnormal Coffee Rooster Topik untuk pekan ini Kita mengangkat tentang Polemik setuju atau tidak setuju Manfaat atau mudarat Memulangkan ex-kombatan ISIS ke tanah air Berbagai kritik datang juga ke pemerintah Tapi juga permintaan Agar pemerintah segera Bekerja untuk memulangkan Para ex-WNI yang disebut terlibat Dalam kombatan ISIS ini Untuk kembali ke tanah air Dengan atas dasar nama kemanusiaan Dan karena demikian Mari kita akan mencoba Membantu pemerintah untuk Mempertimbangkan hal tersebut Pada diskusi pagi hari ini Kita memang masih menunggu Pak Ali Mokhtar Ngabalin Yang merupakan tenaga ahli utama KSP Atau kantor staff presidener Tapi sudah hadir disini saat ini adalah Willy Aditya Anggota komisi 1 Dari fraksi Partai Nasdem Selamat pagi Bang Willy Kemudian Taufan Damanik Ketua Komnas HAM Selamat pagi Pak Ahmad Taufan Damanik Lalu ada Ritwan Habib Peneliti bidang terorisme dari UI Selamat pagi Mas Ritwan Kita akan coba melihat respon dulu Reaksi dulu dari komisi 1 Sebagai partner dari pemerintah Terkait dengan hal ini Kalau kita lihat track recordnya Sebenarnya ini kan ingin saya tanyakan Kepada pemerintah terlebih dahulu Karena sampai hari ini rupanya Sebenarnya Masih pernyataannya itu Masih belum firm sebenarnya Apakah setuju memulangkan Ataukah masih dibahas Ataukah memulangkan Tetapi dengan syarat tertentu Atau bagaimana Karena kalau kita lihat kan Pernyataan dari Pak Mahfud Mengatakan bahwa terakhir ya Bahkan menuding ini Persoalan ini Tidak memulangkan Ini jangan-jangan hanya Upaya untuk mengalihkan isu Ini dari Pak Mahfud Tapi Presiden Jogho sendiri Ketika menyampaikan pernyataan Kalau saya pribadi Ini pernyataan Presiden Kalau saya pribadi Tidak Tapi kita tunggu ratas Ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya Bang Kalau Presiden sendiri Ngomong pribadi ini Tidak Tapi menunggu ratas Artinya memang masih tergantung Dengan faktor yang lain Nah komisi satu Melihatnya seperti apa Kira-kira ini Bang Willy Ya Terima kasih Bung Indra Selamat pagi Rekan-rekan media semuanya Ini Suatu hal yang Saya Menegaskan Ada dua hal Bung Indra Apakah ini teman-teman yang 600 itu bagian yang terperpaganda oleh ISIS Atau ini Pemulangan ini bagian dari propaganda ISIS Secara personal Secara pribadi Saya melihat Berpikir untuk mengembalikan yang 600 ini Adalah sebuah kesesatan Even untuk berpikir saja Berpikir saja Kenapa Kita tidak bisa melihatnya dalam proses yang sepenggal-sepenggal Saya kemudian Saya sama Bang Topani sama-sama Walau saya di DPR Beliau di Komnas Tapi kami sama-sama berjuang Bergerak Untuk Kemanusiaan ini Tapi standpointnya adalah Terorisme itu adalah Sebuah kejahatan kemanusiaan Itu yang harus kita ingat Ada orang meninggalkan negaranya Meninggalkan tanah airnya Lalu kemudian secara volunteer Secara sukarelawan Itu Voluntarisme itu Sebuah ekspresi ideologi yang paling optimal Bung Indra Dia datang ke sebuah Negara yang asing Atas sebuah mimpi tertentu Lalu kemudian Berperang di sana Jangan kemudian kita kemudian Memisahkan Oh ini Laki-laki Yang aktif menjadi kombatan Ini perempuan dan anak Yang kemudian hanya menjadi Supporting sistem Atau terpapar oleh Sebuah ideologi tertentu Jangan berpikir seperti itu Saya kebetulan Studinya tentang ideologi Bung Indra Studi saya tentang ideologi itu adalah Ideologi ini adalah Sebuah ideologi yang Monolitik Yang totalitarian Yang kemudian Semua unit itu Digunakan sebagai Sebuah sel yang aktif Untuk melakukan Perjuangan tertentu Jadi Kita tidak bisa Kemudian mengkategorisasi Ini cuma anak-anak Ini cuma perempuan Yang kemudian Bagian yang Terpapar saja Bagian yang terpropaganda saja Nah Dalam hemat saya Inilah yang kemudian Harus kita lihat Kan ISIS Dalam situasi terakhir Sudah dalam posisi Yang benar-benar Terdeskreditkan Cuma tinggal di satu titik Di bargus itu Lalu kemudian Mereka mencoba Untuk Mencari alternatif Lain Apa itu Kan sekarang Dalam proses Diadili Yaudah Biarkan diadili Nah Biarkan kemudian Kita menjadikan Ini menjadi Momentum Untuk melakukan Kontra propaganda Bagi saya Kontra propaganda Dalam artian apa Kita bisa melihat Bagaimana ISIS melakukan Proses rekrutmen Kepada para Voluntarisnya Itu melalui Medsos Bung Indra Dikategorisasi Sangat detail Sekali Bahkan di tracking Hashtagnya Di tracking Apa statementnya Lalu kemudian Itu direkrut Nah sekarang Harusnya Kita berpikir Khususnya Pemerintah Dalam hal ini BNPT Mengkopul Hukam Bagaimana Kita juga Melakukan Kampanye Untuk kontra Propaganda Terorisme Untuk hal ini Eh Kalian Kalau mau Macam-macam Kalau hanya Sekedar dalam Proses Membela Hal-hal yang Tertentu Ini akibatnya Kalian akan Kehilangan Keluarga negaraan Akan terlunta-lunta Seperti sekarang Sekarang kita Gak boleh bilang Ex-ISIS Yang WNI Jangan Saya justru Mengatakan Ex-WNI Yang belum tentu Ex-ISIS Karena apa Ini sesuatu hal Yang hidup Kan saya melihat Ini teman-teman Bahkan media Juga mengatakan Pemerintah WNI Ex-ISIS Kan Salah gitu ya Gini Ex-WNI Kenapa Di dalam Undang-Undang 6 2012 Dinyatakan Tegas Yang pertama Poinnya apa Seseorang Yang menjadi Kombatan Negara tertentu Maka kemudian Gugurlah Keluarga negara Seseorang Yang kemudian Sudah 5 tahun Sudah tidak Di Indonesia Maka kemudian Gugurlah Apalagi kalau kita Di luar negeri Kan rutin kita Kalau ingin tetap Menjadi warga negara Datang ke kedutaan Untuk kemudian Memperpanjang visa Ini kan tidak ada Bahkan secara dramatis Secara Propagandis Membakar Paspornya Itu kan bagian Dari proses Kampanye Gue Sudah total Kafah Sebagai Kombatan Itu kan Hal yang Bisa kita lihat Ini kan Kode Bukan hanya Kode keras Kalau Pak Jokowi Tadi baru Kode keras Mengatakan Saya loh Secara pribadi Menolak Tapi ratas Belum Kan itu Kurang apa Presiden Ngomong Kayak gitu Itu kurang Kode keras Apa Proses ini Yang harus kita baca Secara komprehensif Bahwasannya Saya sekali lagi Mengajak teman-teman Mari kita sama-sama Menggunakan ini Sebagai Kontra propaganda Kita jadikan momentum Untuk Momentum Kenapa Kita harus lihat Bahwasannya Satu Selama ini Yang terpapar Melalui proses Recruitment Melalui sosmed Kita harus kembali Kemudian Bagaimana Menggunakan sosmed Juga Untuk kemudian Eh ini loh Dampaknya Ini bukan suatu hal Yang main-main Yang kedua Saya ingin Tandaskan adalah Kemanusiaan itu Hanya sebagai Sebuah cover story Bung Ridwan Nanti sebagai pakar Lebih tahu bagaimana Teroris selalu Menggunakan Banyak cover Cover story Cover name Cover Kedok berarti Kedok maksudnya Kedok gitu Banyak cover gitu ya Nah Dalam proses ini Kemanusiaan itu Hanya salah satu Entry point Sebagai cover story Oh ini Ada yang dari Jawa Barat Dari Bandung Anak saya empat Saya sudah disini Ini sebelumnya apa Kita dengan gampang Mencari di banyak media Bagaimana Berlakunya sangat Tidak manusiawi Sekali gitu Terus sekarang Atas dasar kemanusiaan Kita akan Memulangkan mereka So watch Gitu loh Bung Ridwan Oke Tapi begini Saya tertarik dengan Pernyataan Bung Ridwan Yang bilang bahwa Berpikir untuk Memulangkan mereka saja Itu sebuah kesesatan Tapi kan Faktanya sekarang Pemerintah sedang Mengelar ratas Ratas itu kan berarti Lebih dari sekedar Berpikir Membahas dengan detil Begitu Ya enggak Kalau dalam konteks Pemerintah itu Mungkin suatu kewajaran Karena apa Dia harus menghitung Semua kalkulasi Kini Bung Indra Proses deradikalisasi Kita belum Walaupun pernah 2017 Beberapa ISIS ini Dikembalikan Tapi proses Yang harus kita lihat Bung Indra Ini bagian Jangan kemudian Kita Saya sepakat Senang melihat Statement Pak Jokowi Seperti itu Kenapa Jangan kemudian Kita menjadi Tukang cuci piringnya Dari Konspirasi global Dari proyek Global Itu yang harus Kita pikirkan Jangan atas dasar Oh ini sudah Menjadi Apa namanya Di kem pengusian Ada sekitar 66 ribu Sampai 71 ribu Orang Yang sekarang Tidak terurus Lalu kemudian Bagaimana mengurusnya Ya serahkan itu Pada WNACR Bahasanya selama ini Siapa yang kemudian Proxy Apakah proxy-proxy ISIS itu Masih hidup atau tidak Dan kemudian Saya melihat Dengan gampang Donald Trump Selama ini Karena sangat permisif Dengan ISIS Lalu kemudian Oh silahkan dia Kembali ke negara Yang masing-masing Ah Ini yang harus kita baca Jadi membaca ini Tidak bisa membaca Suatu hal yang tekstual Suatu hal yang parsial Tidak Dia memiliki dialektika Kompleksitas yang Benar-benar harus kita letakkan Ya secara fair Mereka pergi Dengan sendirinya kok Tidak ada yang Kalau toh Mau mengembalikan Teman-teman disini Banyak imigran kita Yang mendapatkan Sexual harassment Mendapatkan Perlanggaran Hak azadi manusia Kekerasan Dan lain sebagainya Itu lebih layak Untuk dikembalikan Daripada kita harus Ini benar-benar Akan menjadi Penyakit baru Dan akan melahirkan Bom waktu Yang namanya ideologi Itu bukan perkara Hal yang gampang Untuk kemudian Itu bisa Orang yang bilang Oh ini harus direedukasi Diderikasasi Deideologisasi Baru proses integrasi Bukan seindah omongan Bu Indra Untuk proses itu Baik Dari sisi Komnas HAM Melihatnya Sudut pandang Polemik Mau dipulangkan Atau mengizinkan pulang XWNI Disebut begitu ya Yang tergabung Dalam ISIS ini Yang sekarang disebut Tidak terurus Begitu di kampang kungsian Bagaimana Komnas HAM melihat Seperti ini Karena kalau izin Pak Saya kemarin membaca Beberapa pernyataan Dari komisioner Komnas HAM Yang mengatakan bahwa Indonesia Punya tanggung jawab Untuk memulangkan mereka Karena mereka juga disebut Bisa dipilah-pilah Karena sebagian juga bisa sebut Korban Penipuan Begitu Oleh agen ISIS Katanya begitu Pak Bagaimana Pak Terima kasih Bung Indra dan Rekan-rekan media sekalian Saya Sebetulnya Berapa hari terakhir Ditanyain wartawan Tentang itu Saya gak mau jawab Karena Saya melihat Yang ada polemik Padahal Bulan 3 Nanti Maret ini Camp itu ditutup Dan kita harus Mengambil satu tindakan Yang segera Tepat Kalau kita berpolemik terus Gak ada gunanya Jadi Tapi kemarin Acara ini Mengundang saya Setelah banyak polemik Saya kira Saya juga sekaligus Ingin menjelaskan Posisi Komnas HAM itu Pertama Komnas HAM ini adalah Lembaga negara Yang tugasnya Salah satu Memberikan masukan Jadi bukan Mengambil keputusan Jadi kalau Katakan setuju Enggak setuju Sepertinya Komnas HAM Membuat keputusan Gak relevan itu Itu warna Komnas HAM Itu saya Perkutifikasi Gak tahulah saya Apa yang terjadi Tapi saya kira Saya datang kemari Salah satunya itu Ingin menjelaskan Posisi Komnas HAM Harus memberikan Karena itu mandatnya Pandangan-pandangan Terkait dengan Standar khas asasi manusia Baik yang berlaku Di hukum internasional Maupun hukum nasional Itu yang pertama Nah sekarang Balik ke soal tadi Ada 600an lebih Kita sebut apalah Terserah Nanti kita perdebatkan Ini masih WNI atau bukan Nanti kita lihat Hukum internasional Kita Kalau Pak Taufan sendiri Melihatnya masih WNI bukan Dalam undang-undang Kewarangan kita Orang itu Dia katakan keluar Atau Tidak menjadi WNI lagi Itu Itu karena dia Menjadi warga negara lain Menerima paspor lain Bersumpah setia Pada negara lain Pertanyaannya ISIS negara gak? UN mengatakan ISIS ini organisasi teroris Bukan negara gitu Jadi Mereka menyatakan Keterlibatan mereka Menjadi bagian dari ISIS Itu tidak serta-merta Bisa dipakai itu pasal yang tadi ya Yang kedua Yang kedua 5 tahun berturut-turut Tidak melapor Dan tidak menyatakan Kecuali dalam binas negara gitu Saya tugas negara 5 tahun Orang S2, S3 Misalnya Tapi kalau dia gak ada Kejelasannya 5 tahun berturut-turut Dia tidak melaporkan Maka itu bisa Dicabut ke warga negara-negaraannya Tapi dengan catatan Kalau kita cabut Pertanyaannya ada 2 Yang kritis Ini sebelum kita masuk Soal bagaimana gitu Soal status ke WNI-nya Kita kasih masukkan sama Pak Jokowi Supaya Pak Jokowi bisa ambil Nanti sikap yang tepat Pertama Kalau kita cabut Maka akan ada stateless Indonesia punya persoalan Bukan hanya kita akan Dikecam oleh internasional Karena berarti kita Kreasi Melahirkan suatu stateless itu Karena internasional standarnya jelas Gak boleh ada stateless Indonesia mengaku itu Yang kedua Kita punya ratusan ribu orang Saya Komnasam maksud saya Komnasam itu punya MOU sekarang dengan Suhakam Malaysia Mengurusi Ratusan ribu orang Indonesia Yang stateless di Malaysia Jangan jadi presiden Nanti kita berarti mengesahkan Yang namanya Dampak yang ada dikhawatirkan Kan hukum kan gak boleh Gak boleh Yang ini lain Nanti disini lain gak boleh kan Dia harus berlaku Generik Adil itu Kedua Lima tahun Apakah semua Nomor 60 itu Lima tahun Enggak Nanti Bung Habib bisa jelaskan itu Ada yang gak sampai Lima tahun Jadi dia gak kena Pasal itu kan Itu kan persoalan juga Gitu ya Tapi Memang tidak gampang Kalau mereka Kembali ke Indonesia Ya disini Pernah ada Saya Pernah mendengar Presentasi langsung Dari Densus Dari teman-teman Yang mengurusi Handayani itu Panti Andayan itu Gak gampang Dan tidak ada jaminan juga Bahwa mereka nanti Tidak macam-macam disini Itu mereka akui Tidak ada jaminan Jadi Security trap itu Tidak hanya Indonesia Seluruh negara EU Stress soal itu Pusing kepala mereka Sehingga Parlamen EU Berapa tahun lalu Mengatakannya Sudah negara masing-masing Ngambil satu sikap British Mengatakan Kalau gitu kita bikin Peraturan baru Removal of citizenship Namanya Dia bikin peraturan baru Yang bisa Negara itu Mencabut ke negara-negara orang Kalau kita sekarang Mau lakukan itu Revisi itu Undang-undang itu Tambahkan pasal Misalnya Bahwa orang Kalau terlibat Dalam organisasi Kriminal Internasional Atau nasional Bisa dicabut Harus ada itu kan Sehingga ada serukumnya Harus ada revisi Kalau itu dilakukan sekarang Tidak bisa ya itu Misalnya dengan gini Pak Dengan membakar paspor saja Apakah otomatis Dia kehilangan Tidak ada pasal yang Mengatakan orang Bekar paspor Kan begitu Ini kan harus Maksudnya gini Kaedah hukum itu Harus digelas Sehingga Presiden nanti Dalam membuat Keputusan itu Dia tidak salah Sehingga tidak Dipersoalkan Dalam negeri Dan juga Di internasional Nah itu dia Negara-negara EU Itu banyak ya Jerman misalnya Dia bikin peraturan baru Sama Removal of citizenship Jadi mereka cabut Kesimpulan akhirnya apa Mereka mendapat kritik Dari berbagai lembaga Hak asasi manusia Termasuk dari Parlimen EU sendiri Terjadi perdebatan Sehingga sekarang itu Kembali pertanyaan Itu pun dengan catatan Negara-negara EU tadi Yang melakukan Terobosan hukum Membuat removal of citizenship itu Pencabutan Keluarga negara itu Hanya kepada adult Orang dewasa Anak-anaknya tetap Dibawa pulang Membawa pulang Anak-anak Apakah itu Gampang Enggak juga Sebab juga ada Standar internasional Yang disebut sebagai Spirited children Anda bawa pulang itu Anak-anak Yang dibawa 12 tahun Misalnya Tapi dia terpisah Dengan ibunya Kita bawa bersama ibunya Kita khawatir ibunya Membawa ideologi Teronisme Kan gitu Jadi tidak gampang juga Tetapi ada banyak negara Di Eropa itu Yang kemudian juga Dia Ya udah Pilihannya Daripada Yang ini berat Ini berat Dia bawa pulang Anak-anaknya Tanpa ibu Meskipun itu Melanggar ketentuan internasional Dalam hal-hal tertentu Tetapi Dianggap itu Pilihan lebih baik Dan tetap Menolak yang Orang dewasa Dengan Kebijakan baru Hukum baru Mencabut Keluarga negara Tetapi itu sekarang Juga dipersoalkan Ada usulan lain Kalau gitu Kita internasional tribunal Problemnya dua Yang paling penting Pertama Indonesia bukan Anggota ICC Karena itu Kita gak bisa Bawa itu Yang kedua Apakah mereka itu Melakukan pelanggaran ICC ICC contohnya Yang bisa itu Genosida War crime Apakah mereka war crime Apakah mereka genosida Apakah mereka Crimes against humanity Karena Kalau dari hasil Assessment yang ada Sebagian itu Tidak hanya membawa logistik Driver Dan macam-macam Kan gak mungkin Dikategorikan itu Yang kedua Problem dari ICC itu International Tribunal itu Adalah Long term Prosedur Butuh waktu yang panjang Sementara Ini udah mau segera Ini gitu Jadi kelihatannya Ini juga impossible Mempercayakan kepada Pengadilan Yang dikelola oleh Kurdistan Negara Kurdi itu Ini juga persoalan Walaupun ini opsi Kenapa persoalan Karena negara Kurdi itu Gak diakui oleh Internasional PPP juga belum mengakuinya Bagaimana kita Membiarkan ada Peradilan Oleh satu negara Dimana negara itu Belum diakui oleh UN Dan Indonesia juga Belum mengakuinya Apakah kita biarkan Tapi itu satu opsi Yang berikut ada opsi Dimana kita Bisa bekerjasama Dengan pihak ketiga Apakah UNHCR Apakah negara Sebelahnya Turki Dan macam-macam itu Jadi sebetulnya Ini ada banyak Pilihan-pilihan Yang bisa kita lakukan Tetapi Yang tidak bisa Ditelakkan oleh Pemerintahan Indonesia Adalah Bahwa kita Mesti bertanggung jawab Mencari solusinya Gak bisa kita bilang Mereka ini monster Iya Dulu juga kita punya monster Monster ideologi kiri Misalnya Yang dianggap oleh Orang sebagian Juga ada teroris Aman Abdurrahman Masih ada disini Kita uruskan Jangan lupa Raymond Sinaga Juga diurus oleh Pemerintahan Indonesia Diurus KBR itu pantau itu Persidangan Untuk memastikan Bahwa dia mendapatkan Hak hukumnya Apa hak hukumnya Fair trial Ketika Inggris membuat Persidangan yang sangat fair Bahkan pripasinya Dilindungi Maka selesai tugas Pemerintahan Indonesia Kan sekarang dia dipenjara Dalam sistem Pemenjaraan di Inggris Dalam konteks ini Bisa disamakan ya Dengan semua hal Yang menjadi contoh tadi Bukan maksud saya Yang sama adalah Bahwa apapun dia Siapapun dia Sepanjang dia masih Dalam kategori Warga negara Indonesia Maka Indonesia harus mengurusnya Tanggung jawab Tapi ini orang jahat Yang minta ampun Ya tapi dia WNI Nah sekarang Kalau kita mau lepaskan Tidak mengurus dia Bikin dia tidak jadi WNI Caranya gimana Pakai undang-undang Warga negara kita Tidak bisa Mau berpustus Silahkan saja Atau bikin Terserah Tapi menurut saya Opsi-opsi ini Ditempuh Supaya Ada koridor-koridor Hukum dan hak asasi manusia Yang benar gitu Jadi Komnasam dalam hal ini Tidak dalam kapasitas Sekali lagi saya katakan Tidak dalam kapasitas Setuju Tidak setuju Bukan itu Karena kita bukan eksekutor Tapi memberikan pertimbangan-pertimbangan Pertimbangan-pertimbangan Kan Komnasam tugasnya Salah satu Mungkin ini yang kali dibahas Dalam ratas itu Jadi pertimbangan-pertimbangannya Opsi-opsi yang kompleks tadi ya Itu yang kita berikan Silahkanlah Silahkanlah dia Kemudian karena Kalau nanti Komnasam Yang bikin setuju Kan jadi terbalik ini Eksekutifnya jadi Komnasam Komnasam itu tugasnya Mandatnya Melakukan investigasi Pemantauan Pengkajian Dalam rangka Memberikan rekomendasi Dan masukan Bahwa Persoalan 600 orang Yang masih Depitable namanya tadi itu apa Itu Indonesia Memang tetap punya Kewajiban Kewajiban Untuk memikirkan itu ya Kalau kita bilang Oh karena di orang Aman-aman-aman kan juga Kita urus disini Kita adili Itu kan ngurus Kita adili Kita tangkap Kita penjarakan Sampai sekarang di penjara Yang ada di Apa di Apa Pulau Rusakambangan sana Kita kasih makan Kasih ruangan kan Itu artinya diurus berarti Ya mengurus itu kan Berarti Pro Harus pro bukan begitu Ray Ray Sinaga Reinhard Sinaga Kita urus Apa yang kita urus Kita memastikan Fair trial Ketika itu terjadi Pemerintah Indonesia Sudah menjalankan tugas Peripurnanya Bagus sekali Karena dia Percaya pada satu sistem hukum Dan Tidak ada kekerasan Terhadap Ray Kan Penadilannya bahkan Sangat baik Orang tidak boleh Membulikasi Peripatnya Misalnya Dia dari Agama apa Suku apa Dari orientasi seksual apa Sangat bagus Karena itu Indonesia bilang Yes come on Kita Senang Bahagia Tapi kan KBR Tetap menjalankan tugas Dalam rangka Perlindungan itu Bukan berarti Perlindungan Berarti harus membela Reinhard Orang dia pelaku Predator seksual Yang terkeji Di abad ini Kata orang kan Begitu Sudut pandangnya disana Berarti ya Oke baik Mas Ridwan Kalau Anda sendiri Melihat polemik Yang dalam beberapa Pekan ini Kalau tidak salah Mungkin Pekan ini Cukup ramai Diperbincangkan Keinginan tidak mau Tapi memang Apakah benar Menurut Anda Negara memang harus Ada disitu Hadir dalam konteks Memikirkan Harus diselesaikan Urusan ini Begitu ya Gak bisa langsung Tidak dipikirkan Sama sekali Atau bagaimana Ya Mas Indra Sebenarnya kan Diskusi soal Deradikalisasi Diskusi soal ISIS itu kan Sudah berlangsung lama ya Ini kan Menjadi rame Karena ada Setelah teman Pak Menteri Agama Yang kemudian Diralatnya kembali Dan Kemudian publik Baru sadar Oh iya ada ya Yang disana itu Masih ada Padahal itu Mereka masuk Sejak 2015 Dan kalau Gak ada rame-rame Begini kan Juga masyarakat Sebenarnya juga Gak peduli lah Karena mereka juga Ini mayoritas ya Saya pantau di Media sosial Misalnya Mayoritas menjadi panik Luar biasa Ketika ada Statement pemerintah Melalui Pak Menteri Agama ini Dan kalau kemudian Ini dibiarkan Berlarut-larut Khawatirnya Membahayakan stabilitas Sosial Di tengah masyarakat Karena begini Ini sudah bukan lagi Pemerintah dan DPR Ini sudah Antar masyarakat lagi Ini bisa ngulang Perdebatan pilpres Sebelum Pak Prabowo Jadi menhan Bisa kesana arahnya Bisa Karena saya sudah lihat Di beberapa WA grup Misalnya WA grup alumni Misalnya Itu sudah mulai Mulai berdebat Bahkan mulai agak kasar nih Kata-katanya gitu Ya sudah Kalau lu mau Mereka pulang Tampung aja di kamar lu Misalnya kayak gitu Sudah sampai kayak gitu Sudah sampai kayak gitu Nah kalau kemudian Pemerintah ini Menunda-nunda Apalagi Pak Mahfud bilang Ya nanti April Lapor Wapres Nanti Mei Lapor Presiden Aduh kelamaan Kita ini kan punya Presiden ya Punya sistem pemerintahan Kenapa tidak ratasnya Minggu depan Misalnya hasilnya Rabu Lalu komunikasikan Ke Komisi 1 Hari Jumat misalnya Apapun opsi yang diambil Misalnya Presiden ingin Itu kan kode Tadi Bang Willi bilang Itu kan kode Ya sudah Timnya bikin Bagaimana menarasikan Tolak pemulangan itu Secara ilmiah Tadi kan Bang Damanit dari Komnasium Juga sudah ngasih kisih-kisihnya Kalau mau ilmiah Kayak gini bisa Ini sudah bocoran semua Masalahnya kenapa Harus diulur-ulur Sampai Mei Saya curiga Pemerintah Tidak mau ngambil Resiko politik Karena apapun Apa resiko politiknya Apa maksudnya Apapun Apapun kebijakan diambil Ini akan dihajar Kanan-kiri Saya ambil contoh Misalnya Dibiarkan saja Tidak dipulangkan Sekarang yang suaranya Sudah mulai agak keras Kan PKS Bahkan Bang Mardani Alisera Mencontohkan WNI di Wuhan Saja diambil Ini kan walaupun Tidak apple to apple Tapi saya sudah lihat Ada komoditas politik Di situ Mas Fadlizon juga Sudah ngomong Di beberapa media Ini pemerintah Harus pulangkan Jadi yang kemudian Menjadi diskursus Bukan lagi Hak asasi manusia lagi Bukan nasib Anak-anak Dan perempuan Komoditas politik Tapi komoditas politik Jangan lama-lama Dan kenapa takut Itu dihadapi Karena kan Pak Jokowi Juga gak akan maju lagi 2024 Kita akan punya Capres-capres yang lain Bang Wili lagi Ngelus-ngelus capres lain 2024 Orang baru Kenapa harus takut Dengan resiko politik Jadi Kalau Saya khawatirnya begini Kalau kemudian ini Dibiarkan berlarut-larut Di kusur ini Yang bermasalah Bukan yang di sana Di Suria Tapi internal Koherensi Stabilitas sosial Antar masyarakat Terutama di media sosial Untuk isu ini Dilama-lamain Ambil keputusannya Pun itu membahayakan Stabilitas sosial kita ya Menurut saya ya Karena Ya saya membaca Gelagatnya sudah mulai kasar nih Misalnya saya ambil contoh Budayawan Sujiwotejo bilang Oh ya gak apa-apa Diambil pulang Kalau kita mau ngusir kan Koruptor juga membahayakan Kenapa kita gak ngusir koruptor Hasilnya apa Dirundung netizen dia Dibully netizen Akunnya dibully Ada apa Ajakan untuk Report spam Bayangkan Itu sampai seperti itu Apa namanya Diskursus Diskursus di media sosial Jadi kenapa sih pemerintah Harus mengulur-ulur sampai Mei Begitu Waktunya juga Pemerintah punya perangkat Ada BNPT disitu Ada Polhukam disitu Ada Baiz TNI Ada BIN Ada Densus 88 Kalau mereka diminta Dua hari bikin kajian Masa gak selesai Kalau yang minta presiden Gitu Mas Indra Tapi kalau dari sisi kompleksitas Yang dijelaskan Pak Taufan tadi Kan ada banyak Kalau mengambil langkah ini Risikonya begini Bukan risiko politik ya Tapi risiko yang beberapa hal tadi Misalnya Kalau mencabut Maka revisi undang-undang dulu Karena perdebatan ini Masih WNI Atau sudah tidak WNI lagi Ketika saya tanya tadi juga kan Apa namanya Membakar paspor Gak ada di pasal undang-undang itu Gak ada Apakah secara otomatis Kemudian menjadi WNI Tetap WNI atau tidak WNI Artinya ada beberapa hal Karena juga ada contoh Misalnya Khawatirnya Membuat Mereka tidak dipulangkan itu Bisa merempit Ke soal yang Warga kita di Malaysia Yang stateless Dan lain sebagainya Ada beberapa hal teknis Begitu ya Secara perundangan Di internasional Ya Mas Indra Ini menurut saya Tinggal Opsi apa Yang diambil oleh pemerintah Saya Saya bukan ingin Bilang bahwa Pasal kan kita bisa Kondisikan Gak begitu Tapi begini Apapun yang diambil Misalnya nih Dipulangkan Itu resikonya Juga sangat besar BNPT sendiri hari ini Diradikalisasi Di dalam lapas Itu juga belum Sukses-sukses amat Kita ingat Ada deportan dari Turki Dia mau masuk sirah Gak bisa Ketangkap intelijen Turki Dibalikkan ke Indonesia 2017 Dibawa ke Balehandayani itu Sekitar 3 bulan Habis itu hilang Tahu-tahu 2019 Dia ngebom gereja Di Jailolo Filipina Namanya Ruli dan Ulfah Dari Sulawesi Selatan Ya artinya Mau opsi apapun itu Resiko keamanannya ada Begitu Yang saya cemaskan Adalah ketika Ini menjadi santapan empuk Dalam artian Diskursus publik Diskusi politik Sementara kita abai Bahwa Sel-sel ISIS Itu masih terus Melakukan konsolidasi Sampai hari ini Mereka masih meyakini ISIS itu masih ada Bahkan ketika Abu Bakar Al-Baghdadi itu Tewas oleh Amerika Serikat Mereka langsung ada Abu Ibrahim Al-Hasimi Yang baru Al-Hasimi Dan mereka juga Masih berbaikat Artinya Ini kalau Misalnya saya Sebagai orang ISISnya Kita ketawa ini Dari dalam gua Ya lu ribut Kita lagi nyiapin bom Tepuk tangan mereka Ya udah ribut terus deh Ribut terus Mereka tahu-tahu Pada saat kita diskursus begini Ada serangan teror Itu kan yang tidak kita inginkan Jadi kenapa sih Harus di lama-lama Kalau kami dari kampus Misalnya Ya silahkan Pemerintah ngambil opsi segera Toh ini sudah masalah Yang sudah selama sekali Bertahun-tahun Sejak 2015 Kenapa kemudian harus diulur Sampai Mei Apa nunggu Harun Masiku tertangkap Atau apa Kita tidak tahu juga ini kan Kenapa di lama-lama ini Kenapa contohnya Harun Masiku jadi Ada satu lagi Opsi sebetulnya Dengan menggunakan Undang-undang Anti-terorisme Itu Pasal 26 A dan B Itu bisa dikenakan Jadi mereka pulang Kemudian Diadili dengan pasal itu Yang mengatakan Misalnya ikut terlibat Atau menjadi anggota Organisasi terorisme itu Dihukum Tiga sampai berapa tahun Tapi memang Pasal B nya itu Maksimum hanya 12 Jadi Tetapi setidaknya Kalau itu dipakai Masih ada tenggang Waktu kita Untuk mikir Opsi yang Lebih Strategis Itu pilihan-pilihan Dari Sistem hukum Atau regulasi Di tingkat nasional Maupun di tingkat Internasional Tapi sekali lagi Memang Tidak bisa lama-lama Karena Kalau camp itu Dibubarkan Maka mereka akan Keliharan Jangan lupa Saya Datanya dulu Dari Densus Itu ada yang Dari Syria Itu melalui Marawi Masuk Indonesia Jadi jangan kira Nanti kalau Mereka tidak Kita pulangkan Mereka tidak akan Masuk Indonesia Belum tentu Indonesia ini Luas sekali Di wilayahnya Mereka juga bisa Menerobos Dan memang Sangat berbahaya Saya Waktu mendengar Presentasi Dari teman-teman Kita di Densus Merinding memang Lihat kemampuan Jangan Sepelekan Kemampuan Persenjataan mereka Seperti kombatan Itu Tapi kan Juga Dari data Nomor 60 itu Tidak salah Sekitar 67 Bukan ya Bukan itu Seluruhnya Di camp itu Sekitar 60-an persen Itu anak Di bawah 12 tahun Jadi kita ini Itu datanya Memang ada Dari 60 persen 60-an persen itu Dia sekitar 12 Untuk semua ya Yang 10 ribu Orang itu Indonesia gak tau Yang 600-an kita Dari 600 itu berapa Berapa kita Yang di bawah 12 tahun Kan ini kan Nanti kita juga Bikin suatu tindakan Yang treatment gitu Yang treatment Ternyata Benjeneralisasi semua Kan juga gak tepat Tapi inilah dia Si problematikanya Dan bukan hanya kita Yang pusing Semua Eropa itu Sampai parlimen Eropanya Berdebat berkali-kali Jadi Gak usah kita merasa Apa ya Ya memang Ini sekarang menjadi tantangan Masa Tapi memang dihadapin Iya ini masalah global Kosopo Memutuskan untuk Mulangkan 560 orang Gak tau nih Resikonya apa nih Terhadap negara Kosopo Yang kecil aja kan Inggris tadi Seperti saya katakan Buat kebijakan baru Removal of citizenship Jerman juga begitu Tapi yang anak-anaknya Dia pulangkan Akan seperti apa Nanti tuh Nah orang juga Ada punya khawatiran Ini anak-anak ini Nanti bisa ideologisasi Juga di dalam Pemenjaraan ternyata Juga hasil kajian Di berbagai tempat Juga tidak Tidak sepenuhnya efektif Kenapa Kadang-kadang itu menjadi Inkubator Oh iya Mendolarkan ke yang lain Iya itu diakui juga Indonesia Dimana teman-teman ini Makanya di isolasi Dari kelompok-kelompok Tahanan-tahanan yang lain Karena ternyata mereka Dalam waktu singkat Bisa Menyebarkan Ideologi keyakinan mereka Kepada narapidana Yang tadinya bukan teroris Mungkin pidana Pidana pencurian Atau perampokan Bisa Itu terjadi Fakta-fakta yang dipaparkan Oleh BNPT Dan Densus itu Saya kira itu harus Menjadi perhatian Tapi anyway Harus ada keputusan segera Seperti apa Dan Salah satu yang paling penting Juga bagaimana Presiden memang Kelihatan decisive Membuat satu keputusan Dimana Pasti ada kritik Saya ingat Satu Pendapat dari Pransuamitrang Pemimpin Perancis Yang sangat terkenal Tenar itu Apa Amitrang bilang Ketika dia kampani Public Opini Itu semua Mendukung hukuman mati Tapi Perang Pransuamitrang Sebagai Peran Menteri Dari Partai Social Democrat Dia katakan Saya menolak hukuman mati Dan dalam kampanye Dia katakan Kalau saya terpilih Saya akan hapus hukuman mati Dia tidak mempedulikan Public Opini Operalitas itu Dia lebih mempentingkan Prinsip politiknya Nah Pak Jokowi Saya juga berharap Kedepankan prinsip politik Sudahlah Kita ini Terlalu banyak Anti polemik Terlalu banyak Pendapat-pendapat Apa yang terbaik Itu harus diputuskan oleh Presiden Didukung oleh semua Kabinet Jangan sekarang kan Satu ke satu Sekarang kan kita ulas Satu persatu nih Makanya Kemungkinan itu Tapi memang menarik Menarik juga Masuk dan kemudian Dan kemudian melakukan aksi Yang tentu sangat mengerikan Dan tidak kita inginkan Begitu Bagaimana Bang Wil Proses yang terjadi Tapi memang harus ada Proses hukum Di contoh Proses pembinaan Tapi itu kan konteksnya Yang di dalam Bukan yang Ini kan Bukan dari Apa ya Dari Pengalaman yang di luar Lalu kemudian Ditarik ke dalam Nah Maka ini yang harus Benar-benar hati-hati Waalaikumsalam Selamat datang Pak Alemokhtar Ngabalin Kita tunggu-tunggu Yang harus kita lihat Saya sepakat tadi Apa yang dibilang oleh Bang Topan adalah Narkoba aja contohnya Bahkan Dia menjadi Aman Dan berkembang Biar justru Dari dalam justru Apalagi ini ideologi Satu hal yang hidup ya Nah Jadi Untuk proses ini Biarkan Proses mereka Terlunta-lunta itu Sebagai sebuah hukuman Bagi saya Jadi Itu yang Harus diekspresikan dulu Baru kemudian Ketika kita mau Mau pemerintah Punya sikap Segala macam Kita tetap Bahas itu Tapi Sekarang Bagaimana Ekspresi dari Voluntarisme Menjadi teroris Kemudian Dihukum rame-rame Karena Satupun negara yang Tadi yang dibilang Tidak mau nih menerima Semangatnya begitu ya Inggris Udah diterima Diadili Habis itu Ditolak oleh Kejaksaan Apa Oleh pengadilan Bingung orang sekarang Ya ini Kalau kata orang Medan Maju kene Mundur kene Orang Medan Orang Medan Orang Jawa Orang kampung Bang Tampung Waju kene Mundur kene Jadi Serba salah Ketika ini Dibiarkan Terus menerus Dia satu hal yang hidup Jadi Kan perbedaan Gelombang keempat Dari terorisme ini Dengan gelombang sebelumnya Mereka tidak Apa ya Tidak segan-segan Menggunakan Kemanusiaan Sebagai senjata Baik itu Anak-anak Perempuan Nah ini berbeda Dengan gelombang Terorisme yang ketiga Seperti Teman-temannya Bung Topan Red Brigade Dan lain sebagainya Itu spesifik saja Ini bank Ini eksploitir Ini penindas Ini yang diajar Tidak melibatkan Kolateral damage Yang lebih luas Jadi Ini Penyakitnya itu Ya Flu sedikit Tumbuh Bahkan Tadi Terkonfirmasi oleh Bung Ridwan Dia sebuah Hal yang bergerak Secara kalandes Tau-tau Bom Lodak Jangan sampai Kemudian Indonesia Dianggap sebagai Negara yang kemudian Melindungi terorisme Saya tidak Kenapa saya berpikir Standpointnya Di awal seperti itu Bung Indra Jangan kemudian kita Sebagai Negara yang benar-benar Ya Tidak hanya Melindungi terorisme Tapi juga sebagai Kawah candra Di muka Tempat mereka bersemi Nah ini yang harus Benar-benar kita Garis bawahi Bung Indra Lebih dipadar disitu ya Selamat datang Pak Ali Mukhtar Kita menantikan Pernyataan ini dari Pemerintah Tadi sudah ada beberapa Perspektif dari sisi Komnas HAM Sudah ada Dari Komisi 1 Pandangan dari Teman-teman Kampus Akademisi Pak Ariwata Habib Juga sudah Sampaikan Begini Poinnya Saya ingin Mulai dari Bang Ridwan tadi ya Mengkritisi bahwa Persoalan ini muncul Meledak ke publik Kan sebenarnya Ketika ada pernyataan Dari Menteri Agama Menjadi kegelisahan Menjadi perbincangan Di media sosial Juga menjadi Bahkan perdebatan Dan cenderung Menjadi Komoditas politik Nah Pemerintah Diharapkan Bisa secepat mungkin Tidak berlama-lama lagi Menunggu Mei Untuk mengambil Keputusan soal 600 orang ini Yang tadi Kita sebutnya Tidak tahu ini XWNI Atau WNI X ISIS Tadi juga masih ada Sudut pandang yang berbeda nih Pak Ali Mukhtar Jadi sebenarnya bagaimana Sampai hari ini Paling tidak Info yang didapatkan oleh Pak Ali Mukhtar Di dalam istana sendiri Arahnya mau kemana Benar kita menolak Dan kemudian diputuskan Sudah menolak Dengan tegas Atau masih Dibahas dalam ratas Yang kemudian Masih banyak hal Yang masih Antara memulangkan Dengan syarat-syarat tertentu Atau bagaimana Sebenarnya Pak Ali Mukhtar Terima kasih Pertama-tama Permohonan maaf Yang dalam Menuju ke Wahid Hasim ini Di hari Ahad ini Memang Seperti Zaman perubakalah Terlihat Luar biasa 3-4 kali Saya naik turun Kenderahan Tapi it's okay Akan datang Negara Mesti buat tempat Rekreasi Bagi masyarakat Yang banyak Supaya jalan Jangan ditutup Kiri-kanan Karena di seluruh dunia itu Rasanya hanya Indonesia Yang ada Car free day Setiap hari Ahad itu Coba deh Di searching deh Ya oke Jadi begini Memang Membicarakan Tentang Ini hampir Dua minggu Dua pekan ini Kita membahas Terus menjadi Trending topik Terkait dengan Rencana Pemulangan Warga negara Indonesia Yang Memilih Jalan jihad Ke jalan Apa Menuju jalan surga Ke isi sana itu kan Jadi maksudnya Begini Siapa-siapa Yang pergi Untuk dan atas Nama dirinya Untuk kesenangan dirinya Untuk memilih Ideologinya Kemudian Pergi dan keluar Dari Indonesia Kemudian menempuh Jalan Surgawinya Tempulah jalan itu Kau selamat Atau kau tidak selamat Itu urusanmu Jangan lagi Membebani Negara Dan pemerintah Serta rakyat Indonesia Dengan rencana Pemulanganmu Karena Kau sudah Menyebutkan Negara ini Negara togut Negara kafir Ya Dia Robek-robek Membakar-bakar Paspornya Makan itu Kau punya paspor Meskipun Semua agenda-agenda ini Kan sebetulnya Ada regulasinya Ada aturan-aturannya Jadi kalau kita lihat Di dalam Regulasi Mulai dari Peraturan pemerintah Undang-undang Sampai turun Peraturan pemerintah Semua ada Kalau di peraturan Pemerintah itu Dilihat di peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2017 Kemudian Undang-undang 12 Tahun 2006 Ini semua Peraturan dan undang-undang Pada waktu kami DPR ini Waktu abang Komisnya 1 Wil Kok Komisnya 1 Wil Paten Wil Benar ini Ini abang Karena dipansus Dan dibalik Waktu itu Pimpinan balik Abang Dengan begitu Maka Begini Meskipun Semua pandangan-pandangan Pribadi Seperti saya juga Kan Dengan isu ini Kan kita ini Juga tidak habis Dibuli Dibantai kiri kanan Tapi saya kan Selalu bilang bahwa Tuhan mengajarkan Tentang jalan-jalan Menuju surga itu Tidak semuanya Dengan angkat senjata Dan angkat senjata Itu juga Dalam Pembagian ilmu-ilmu Tafsir itu Terlalu padat Jadi maksud saya Biarlah Ini nanti Menjadi bahasan Di tingkat pemerintah Sehingga Bang Indra Minta maaf Tidak boleh ada orang Desak-desak pemerintah Dalam urusan ini Nanti kalau mau Dibahas Dibahas Kalau itu udah juga Tidak apa-apa sih Emang Dibahas Gak udah Kalau emang Gua pikiran Begini-begini Jadi maksudnya Begini Makanya dalam Beberapa kesempatan Saya selalu bilang Bahwa Tentu Pemerintah Menimbang-nimbang Sebagai sebuah Negara demokrasi Yang besar Dan Watak dan Kepribadian Bapak Presiden Juga seperti itu Maka Saya dalam Beberapa kesempatan Selalu saya bilang Bahwa Ini sedang dibahas Ya Usulan dalam Bentuk apapun Juga ini sedang Dibahas Jadi Umpamanya Kalau nanti Terkait Dengan Regulasi-regulasi Yang harus Membolehkan Atau ada ruang Untuk membolehkan Mereka kembali Umpama seperti Tadi saya sebut Di undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Atau turunannya Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 2004 Tadi 2006 Untuk bagaimana Tata cara Mendapatkan Kewargaan negara Kembali Bagi warga negara Indonesia yang di luar Kemudian Bagaimana seorang Warga negara Indonesia Kehilangan warga negaranya Orang boleh berdebat Tentang ISIS itu Apakah sebuah Institusi negara Atau tidak Tetapi itu menjadi Institusi negara asing Oke Itu satu Dengan begitu Maka ada regulasinya Yang kedua Kalau ditolak Maka ada argumentasi Argumentasi hukumnya Dalam rangka Memberikan perlindungan Kepada bangsa Dan negara Kehormatan negara Republik Indonesia Anak-anak saja Bang Indra Saya kasih tahu Menurut keterangan Bang Alius Saya telepon Saya bicara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Itu membutuhkan Waktu 3 tahun 8 bulan Pak Untuk memulihkan Kembali mereka Menyebutkan Pancasila Ia Menyanyikan lagu Indonesia Raya Itu membutuhkan Waktu 3 tahun 8 bulan Wil Jangan gampang-gampang Itu makanya Apalagi ini Menyangkut ideologi Menyangkut ideologi Menyangkut akidah Kalau orang sudah Menyebutkan Indonesia Itu adalah negara Togut Saya mengerti Ini adalah akidah Kalau dia sudah Menyebutkan pemerintahan Ini adalah pemerintahan Kafir Pemerintahan Zolim Pemerintahan Fir'aun Dan dia merobek-robek Dan membakar Dia punya paspor Saya mau bilang Ini adalah urusan ideologi Karena urusan ideologi Dan urusan akidah Itulah Maka tidak ada Satu orang pun Yang bisa Merubahnya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Pada dasarnya begitu ya Tidak ada yang mampu Program deradikalisasi Itu menjadi Tidak Tidak terlalu bisa maksimal Maksudnya begitu Badan nasional Penanggulangan teroris Maksudnya Untuk program deradikalisasi Kalau disebut sebagai Sebuah akidat Kalau dalam hal Deradikalisasi Itu kan ada Sistematikanya Ada sistemnya Ada sistem dan tahapan-tahapan Yang dilakukan oleh BNPT Tetapi saya mau bilang Bahwa mereka bukan Badan yang dibuat oleh negara Untuk menjadi Menjadi Pemadam kebakaran Bukan Tetapi memang Dalam poin seperti ini Saya kira Susah bagi Indonesia Kalau hari ini Bang Indra dan teman-teman Medcom.id Membuat survei Hampir seluruh tempat Di mana saya Hadir menjadi narasumber Atas nama Pemerintah dan KSP Selalu rating Untuk menolak Itu lebih dari 60% Dan saya percaya Pada waktunya Nanti Bapak Presiden Tentu akan menimbang Dari draft-draft yang ada Karena ini kan nanti Dilihat oleh Pak Wakil Presiden Karena beliau Sebagai koordinator Untuk urusan Radikalisme Dan terorisme Mungkin bulan Mei atau Juni Itu mudah-mudahan Presidennya Ada waktu juga Tapi kalau Dari pengalaman saya Pengalaman ini Nyun Sewu Orang Jawa bilang Nyun Sewu Ini Papua kalau bilang Ada bahasa Sedikit terganggu Jangan ini ya Nyun Sewu Dari pengalaman saya Kalau seluruh rakyat Indonesia Teman-teman Presiden ini Kan wartawan semua Kemarin hari pers kan Beliau bilang Yang selalu menengani Menengani-menengani Presiden itu Bang Indra dan kawan-kawan media Jadi beliau selalu Akan mendengar Apa Kata teman-teman Dan saya percaya Bahwa rakyat Indonesia Hampir seluruhnya Menolak Biarlah NT urus NT punya jalan dengan sendirinya Oke Selesai Tapi kalau lama sekali Nunggu Juli Bang Kenapa kalau misalnya Sudah firm Menolak Iya Itu yang tadi saya bilang Namanya juga negara Namanya juga negara demokrasi Namanya juga pemerintahan Karena ada aturan-aturannya Yang mengatur ini Wil Ada aturannya Saya baca kemarin Bola balik Karena saya takut Nanti Bang Indra Undang saya Saya tidak bisa menjawab Dengan baik Maka saya harus pelajari Itu semua Sehingga nanti Waktu-waktu Seperti begini Saya kira Pemerintah juga Mengkonsentrasikan Waktu untuk Menghadapi hal-hal Yang kita tahu Corona Kita tahu ini Ini dan lain-lain Sebagainya Kira-kira Kasih waktu Bang Indra Kasih waktu ya Minta waktu sejenak Bagaimana Bang Ridwan Itu kegelisahan Bang Ridwan Tadi sebenarnya Mei kelamaan Ini malah Juli Begini Saya kira Kita itu butuh juru bicara Memang karakteristik Ustadz Ngabalin Seperti ini Diputuhkan ya Mohon maaf Pak Ngabalin Saya melihat Karakteristik komunikasi Istana hari ini Agak kurang Di publik Misalnya ketika Iya Bukan Selain Bang Ngabalin Maksudnya Saya enggak sebut nama lah Enggak enak sebut nama Tapi selain Bang Ngabalin Kalau kemudian penjelasannya Clear seperti ini Kan publik bisa kemudian Lebih ditenangkan lah Bahwa memang Karakteristik dari Pak Jokowi Itu mendengar Masukan semua pihak Tetapi kalau kita lihat Dari nadanya Bang Ngabalin Saya sudah Sudah punya Prediksi Akan dibiarkan Akan dibiarkan Artinya ditolak Untuk dipulangkan Nah kalau begitu Maka resiko yang akan kita hadapi Hanya tinggal resiko Yang saya tebut di awal tadi Bang Ngabalin Resiko politik Resiko politik Kritik-kritik dari oposisi Dan sudah pas Ada Bang Ngabalin di depan Kalau menghadapi Ustadz Margani Ali Sera Bang Fadlison Bang Ngabalin Sudah cukup lah Karena nanti cuma ujungnya begitu Saya akan menduga begini Pemerintah Jokowi Ini nih ya Narasi yang akan muncul nanti ya Pemerintah Jokowi Zolim terhadap Muslimah dan anak-anak Pemerintah Jokowi Ya ini sudah muncul di Medsos Kami punya mesin monitoring Kami sudah melihat itu Kemudian Pemerintah Jokowi Abai terhadap Kepentingan umat Islam Bagaimanapun mereka umat Islam Nah seperti itu sudah akan muncul Nah tinggal bagaimana Nanti tim pemerintah Terutama tim komunikasi Akan menghadapi kritik-kritik Seperti itu Kembali pada argumen awal saya Sebelum Bang Ngabalin datang Presiden Jokowi kan sudah dua periode 2024 Pak Jokowi gak mungkin lagi jadi presiden Jadi sebenarnya Risiko angin-angin kritik Dari politikus ini Lebih ringan lah Daripada risiko Misalnya Diambil Kemudian tidak efektif Kemudian mereka menyusun jaringan Dan mengebom gereja Risikonya kan tinggal Perdebatan di publik Dan Bang Ngabalin maju saja Sebagai bandangnya Pak Jokowi Untuk itu Kalau saya melihat ya Karakteristik dari Politikus Kemarin saya sempat juga Satu forum di sebuah TV Dengan Bang Ngabalin dan Politikus PKS Ini agak aneh ya Ketika misalnya Ketika terjadi pengeboman Atau serangan oleh ISIS Kita melihat beberapa teman-teman Simpatisan ini ya Simpatisan dari Saya sebut partai lah Simpatisan PKS itu sering bilang Wah ini ISIS kan rekayasa Israel ISIS ini rekayasa CIA Jadi enggak benar itu Itu cuma operasi intelijen itu Bukan umat Islam Nah sekarang Ketika kemudian ada kasus 600 WNI Di sana Atau ex-WNI di sana Lalu mereka tiba-tiba bilang Itu kan saudara kita juga Itu kan anak bangsa juga Harus kita ambil loh Bagaimana sih Kok enggak konsisten gitu loh Kok enggak konsisten Saya sering tanya kepada teman-teman itu Apakah mereka sudah pernah ada program Masuk ke dalam penjara Kelapas-lapas Yang jalan ke sana siapa Kampus PNPT PKS Partai Islam Teman-teman itu Enggak pernah kok Kemudian mau misalnya Kenusa Kambangan Ketemu Aman Abdurrahman Berdebat Antum ideologinya seperti apa Saya punya keyakinan begini Berdebat Enggak pernah Mereka selalu denial Bahwa ISIS Bahwa terorisme Adalah permainan intelijen asing Rekayasa global Nah sekarang ketika ada kasus Dilempar itu ke pengabalin Udah pengabalin selesai indong Itu kan umat Islam juga Antum itu pakai surban Harus selesaiin Lah gimana Kan ini Menurut saya Resiko politik ini Sudah akan muncul nanti Ketika diambil Itulah yang kenapa saya bilang Ustaz Kenapa harus tunggu mei Kalau cuma resiko politik Hadapi saja Pulang depan juga Bang Abalin juga bisa menghadapi itu Tapi kemudian Gini loh Kemudian masyarakat juga Enggak lagi berdebat di Medsos Yang saya sampaikan tadi Kan masyarakat awam ini berdebat Berdebat Kalau yang enggak setuju dibuli Kalau setuju dibuli Pembulian ini muncul Nah kalau kemudian ISISnya nanti Secara diam-diam Menyusun kekuatan baru Masyarakatnya berdebat Tentang memulangkan atau tidak Kan yang rugi Indonesia Jadi saya kira Opsi-opsi sudah jelas sekali Bang Abalin sudah tahu aturannya Kalau kami dari kampus Kami sudah juga menyiapkan Menyiapkan draft Misalnya ditolak Menyiapkan draft Misalnya dipulangkan Karena akademisi kan Selalu berpikir soal resiko Dan itu wajar saja Tinggal bagaimana Nanti Pak Jokowi Dan Bang Abalin yang memutuskan Kira-kira menjadi Komoditas politik enggak ini Kemudian Ketika nanti arahnya Kalau sampai sekarang sih Sebenarnya menjadi Membacanya masih arahnya ya Sebenarnya ya Belum ada Keputusan form sebenarnya Karena minta waktu dulu Kalau tidak salah Sampai Juli tadi Gimana Ini bisa akan menjadi Komoditas politik enggak Sudah ada Sudah ada Jadi kalau kita baca di medsos Itu sudah mulai muncul Jokowi AB Terhadap kepentingan umat Islam Jokowi AB Terhadap muslima Itu sudah muncul Sudah muncul Enggak maksudnya Arahnya ini Baru arahnya ini Sikap pemerintah ini Arahnya akan menolak Akan begitu Menjadi Komoditas politik Tidak Kira-kira Sejauh ini Kalau kita berbicara Pada proses Komoditas politik Tentu itu Akan hanya jadi Suara bising Di jalanan saja Jadi Baik di Pemerintahan Ataupun di DPR Partai Pengusung Pemerintahan Itu solid Samyak nawatokna Kata beliau kan Jadi Apa yang dikatakan Sejauh itu Ya kalau Bung Fadli kan Ketik sama teman-teman media Banyak cincong Tapi di dalam meja rapat Kan enggak ada Banyak cincong Begitu sama Prabowo Udah diam saja Ini bercanda saja Tapi Hal yang harus kita lihat adalah Dalam konteks ini Dia tidak Kita harus belajar Pada proses Mana yang value Mana yang virtue Bung Indra Dalam mengambil Sebuah kebijakan Itu tidak bisa Bersandarkan pada Cek ombak Atau berdasarkan Angin Tidak bisa Faknuzwa Mitron Tadi Mencontohkan itu Walaupun itu Risikonya Tidak populer Itu harus diambil Dan hari ini Itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi Sebenarnya Dia berkatakan Kita tidak akan Memulangkan Itu kode keras Mungkin dengan Situasi zaman Yang berbeda Pak Jokowi Tentu lahir Dengan zaman Tapi itu menunjukkan Bahwasannya Sikap politik Beliau Clear and cloud Bahwasannya Ini tidak akan Dipulangkan Jangan kemudian Kita Yang kurang hari ini Bang Abalin Adalah Pesan saya Untuk teman-teman Di pemerintah Adalah Membungkus Narasinya Bukan kemudian Ini terjadi Polemik Enggak Harusnya ini Enggak jadi Polemik Ini kejahatan Kemanusiaan Sudah clear Maksudnya Sebenarnya Sejauh Dibilang Barang siapa Yang mencari Surga di dunia Secara sadar Kan jelas Itu narasinya Maka kemudian Itu pilihan sadar Dia bawa keluarganya Dia bawa anaknya Itu bagian dari Totally campaign Itu kan Hal yang kemudian Harus dihukum Juga hal yang sama Nah sejauh apa Kita sama-sama sekarang Termasuk teman-teman media Bagaimana ini Kita menyudutkan dia Kemudian Benar-benar Jangan kemudian Ada ranah Ada titik-titik rawan Yang masih bolong Untuk kemudian Dia masih bisa Berkapanye Dan berpropaganda Itu satu hal Yang kedua adalah Biarkan ketika Mereka tidak bisa pulang Ketika mereka Status warga Kenegaraannya Udah setelah Biarkan mereka menjadi Pencari suaka Walau tahu nanti Keputusan politik Hal yang berbeda Tapi ketika itu terjadi Mereka akan sadar Publik akan melihat Dunia internasional Akan melihat Bahwasannya Ini loh hukuman Bagi orang Yang bermain-main Nah hal ini Yang harus Tegas juga Kita mengatakan Jadi ada Ada dua narasi In dan out Yang harus kita bangun Oke dari sisi Komnas Kira-kira memahami Argumentasi tadi Yang disampaikan Baik dari istana DPR Apakah persoalannya sama Atau masih harus melihat Beberapa hal detil tadi Yang sempat dipaparkan oleh Pak Taufan tadi Iya dan saya Dampaknya bagi negara Maksudnya ya Bukan Yang paling pertama Adalah menempatkan ini Dalam perspektif Hak asasi manusia Standar Ada internasional Ada standarnya Kemudian yang kedua Di dalam negeri kita juga Ada standar Hak asasi Undang-undang ham Undang-undang kewarganegaraan Jadi disebutkan itu Jadi kita Politik itu Keurusan kedua Jangan membuat keputusan Berdasarkan pertimbangan politik Membuat keputusan itu Berdasarkan pertimbangan hukum Kan gitu Tadi saya katakan Kalau kita bilang Mereka bukan WNI Dasarnya apa Enggak ada Kan susah Inggris misalnya Saya dikatakan Dia removal Citizenship itu Karena dia bikin Satu billet baru Tentang kewarganegaraan Sehingga bisa dia cabut itu Paspornya pegum Walaupun kemudian Dia bilang Itu tanggung jawabnya Bangladesh Bangladesh komplain Satu lagi Dia cabut lagi Dia bilang Itu sekarang Jadi warganegara Kanada Kanada komplain Ada juga Problem itu nanti Kalau kita cabut Yang kedua Kalau kita Jadi jangan pulang Atau enggak pulang Bukan begitu Di profiling dulu ini Siapa ini yang 60 Kan gitu Tadi saya katakan Data general Saya enggak tahu Yang 60 itu berapa Data general Dari 10 ribu yang ada Di camp-camp itu Menurut EU Data EU Itu 67% Itu anak-anak Di bawah 12 tahun 67% Kan beda gitu Iya Makanya Eropa Barat Misalnya Anak-anak itu Dia pulangkan Yang di bawah 12 Yang di bawah 12 ya Kemudian Yang orang dewasa Dia tolak Tapi masih ada problem Dengan dia tolak Kenapa Internasional Mengecam Kenapa Anda bikin Orang jadi stateless Internasional itu Maksudnya siapa Internasional Termasuk UN Karena Ini kan kesepakatan Internasional Kita ini negara-negara Termasuk Indonesia Itu terikat pada Satu covenant Internasional Untuk tidak Membiarkan ada Satu orang pun Entah siapapun dia Monster sekalipun Monster sekalipun Stateless Saya katakan tadi Reinhardt Sinaga itu Monster itu Kan sudah dihukum tuh Tapi kan gak bisa Sekarang cabut Keluarga negaraannya Tetap aja di AWNI kan Bukan karena kita sayang dia Tidak Tapi karena itu Aturan hukumnya Gitu loh Nah Mungkin gak kita bikin Itu ya mungkin saja Kalau kita segera Presiden mengeluarkan Satu billet baru Sehingga ada kebijakan Removal of citizenship Tapi nanti dampaknya Itu Nah kalau dampaknya Tadi misalnya Kecaman transional Apa mitigasi kita Menghadapi itu Kan itu kan Karena gak akan ada Yang sempurna Yang manapun Ada plus minus Kita bawa pulang kemari Ya itu orang-orang Di BNPT Orang BDN Sus kan Sering ketemu Maku Penasa Mereka bilang Darah dikalisasi sih Oke Tapi kadang-kadang Dibawa ke penjara Dia jadi Inkubator juga Gitu Itu terjadi Bagaimana mereka Bisa tiba-tiba Menguasai Maku Brimob Membunuh orang Dengan sangat sadis Saya gak tega Menceritakan di sini Saya gak tega Tapi saya tahu Apa yang terjadi Karena kami kirim orang kami Waktu itu Untuk ikut negosiasi Dengan Amban Abdul Rahman Dan kawan-kawan itu Sambil ketawa-ketawa Menggorok leher orang Itu kan Luar biasa kan Tapi Inilah negara Kan negara gak mungkin Mengelak dari Urusan yang Kadang-kadang ada yang Semengerikan ini Tapi juga negara Mengurusi Hal-hal yang enak juga banyak Uangnya banyak Ya kan Instrumennya banyak Undang-undang Iya Om Nasam juga begitu Sebagai lembaga negara Kan juga ada Anggarannya Ada kekuasaan Tapi tiap hari juga Orang demo datang Kita tidak bisa Mengelak dari itu Karena itu Ambillah langkah-langkah Yang itu menunjukkan Ada mitigasi Dalam nasa itu Saya tadi katakan gini Kita biarkan mereka Mereka akan Kelimpung Kemana-mana itu Iya ya Saya ingin tanya yang soal ini Kalau misalnya kita biarkan Sama sekali gak Dibikin udah biarin aja Pengalaman yang lalu Ada yang masuk Melalui Marawi ke Indonesia Bikin bom di sini Jadi bukan berarti Mereka juga akan Oh enggak Atau dia bikin Kerusuhan di negara lain Oh ya biarin aja Itu kan dari sisi keamanan Pak Tapi kalau misalnya Keamanan memang Semakin ketat Katakanlah gitu Kerugiannya buat Indonesia Apa misalnya Atau dampak yang negatifnya Bagi pemerintah Indonesia Apa ketika itu dibiarkan saja Ada hubungannya enggak Dengan dunia internasional Oh iya Kita akan dipertanyakan Apa tahun jatuh Indonesia Terhadap itu Saya enggak katakan bahwa kita Oh kalau gitu Kita harus patuh Enggak begitu Tapi maksud saya Setiap langkah itu Ada argumentasi Hukum internasional Dan hukum nasional Yang kita pakai Jadi kita tidak sekedar Membuat sebut kebijakan Saya kira pakarnya banyak lah Tadi juga Uwi sudah Nawarkan diri Komnas HAM Kalau diundang Kita akan kasih pasukan ini Tapi bukan Komnas HAM Buat keputusan Komnas HAM itu Hanya lembaga negara Yang tugasnya Memberikan masukan Dalam bentuk rekomendasi Rekomendasinya pun Dalam undang-undang Tidak mengikat Boleh diabaikan Walaupun kalau Diabaikan kami bilang Kebangetan Ini kan cuma gitu aja kan Kecuali Sering enggak diabaikan Pak Iya Banyak lah Tapi juga banyak yang dipatuhi Banyak juga yang dipatuhi Silahkan Bang Saya dua kali Saya dua kali Mengikuti Konferensi PBB Pada waktu saya Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Rubrik Indonesia Kita tahu bahwa Declaration of Human Rights Itu juga mengatur Tentang hak-hak Independensi negara Di seluruh dunia Benar ini Will Karena itu memang Ada yang disebut Dengan resiprokal Kemarin pada waktu Ada pesawat China Contrak Charter Ijin untuk menjemput Warga negara Warga negara Cina Di Bali Sempat direbutkan Saya bilang tidak Itu ada resiprokal Karena kita bisa menjemput Warga negara Indonesia Di Wuhan Kemudian Jadi begini Dalam Declaration of Human Rights Itu memang Ada poin paling mendasar Chapter 13 Itu di poin 14, 15 Sampai dengan 21 Menjelaskan tentang Hak-hak independensi Setiap negara Dalam menentukan Jati dirinya Tentang hak-hak Keasasi manusia Apa itu? Menyangkut kultur Menyangkut agama Bapak jangan lupa bahwa Pernyataan terhadap Negara ini adalah Negara togut Negara ini adalah Negara kafir Di dalam Islam Itu adalah akad Saya merinding Hanya dengan orang Menyatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Konsep tauhid Menyebutkan Dia telah berislam Hanya dengan mengatakan Kau kembali ke rumah Ayahmu Aku sudah tidak punya Rasa denganmu Haram menyentuh Istrimu Hati-hati loh Itu sebabnya Dalam Declaration of Human Rights Itu ada yang disebut Dengan akad Kalau dalam bahasa ini Declaration Pernyataan Pernyataan itu Bisa tertulis Bisa tidak tertulis Disitu ditulis Di chapter 15 itu Itu sebabnya Kenapa Kepala negara Harus hati-hati Dalam pengucapannya Dalam menulis Dalam bersikap Karena itu menjadi Satu keputusan Dalam Declaration of Human Rights Oleh karena itu Saya ingin mengatakan Bahwa Dengan mereka Membakar paspor Dengan mereka Menyebutkan negara ini Negara togut Dengan mereka Menyebutkan negara ini Pemerintahan ini adalah Pemerintahan Fir'aun Dengan menyebutkan Pemerintahan ini adalah Pemerintahan kafir Itu menurut Konsep Sar'i Agama Dalam Islam Yang saya pahami Adalah Akad Aynul haq L'aynul yakin Wa nainu alaika Fil-ukhra fil-akad Udah Kalau masuk di wilayah ini Bang Ali agak sedikit Paham deh Indra Maka itu saya bilang Makanya tadi dari awal Saya bilang Bang Damanik Karena negara ini adalah Negara demokrasi Tadi saya memberikan Pertujuan Negara ini adalah Negara yang punya Regulasi Negara ini sudah ada Dalam satu sistem Demokrasi yang luar biasa Maka Proses ini harus Dijalani Antum kan tahu Kalau Presiden Jokowi itu Kalau bisa lebih cepat Kenapa diperlambat Kalau bisa dipermudah Kenapa bikin susah-susah Langsung pelak-pelak Pelak-pelak selesai Jadi Jadi itu memang benar-benar Susah berarti Enggak Saya mau bilang bahwa Pertimbangan-pertimbangan Regulasi Pertimbangan-pertimbangan Hukum tadi Harus menjadi Pertimbangan penting Maka itu saya bilang Bahwa Ini kan nanti dibahas Ada Badan Nasional Penanggulangan teroris Ada pemerintah Di dalamnya Kemudian nanti Mereka akan bahas Sama-sama dengan Pak Wapres Karena keputusan akhir itu Ada pada Presiden Presiden tidak boleh Salah mengambil keputusan Karena keputusan Yang diambil Presiden itu Adalah untuk Memberikan keselamatan Terhadap bangsa Dan negara Dan masa depan Generasi kita Ada hak-hak asasi Yang menjadi pertimbangan Ada agama Yang menjadi pertimbangan Ada persoalan Moral yang dipertimbangan Ada masalah Perempuan dan Anak-anak di sana Yang suka dan tidak suka Mereka harus ikut suaminya Anak-anak tidak mungkin Tidak ikut ayah dan ibunya Kalau dia mengambil Keputusan seperti itu Bagaimana posisi Negara melihat Kasus seperti ini Karena itulah yang Saya bilang tadi Proses ini tidak bisa Serta-merta kemudian Diambil keputusannya Maka tahapan-tahapan itu Ada Ada draft yang dibuat Dengan berbagai pertimbangan Pertimbangan Seperti apa Dalam negara Mengambil satu keputusan Dan saya percaya Presiden Jokowi Bisa saja Lebih cepat Bisa saja Mungkin lambat Atau bisa saja Beliau sangat amat Tidak ragu Dalam mengambil keputusan Untuk kasus-kasus Seperti begini Ya Oke Tapi begini Kalau dari prinsipnya Sudah terlihat jelas Akan menolak Dari argumen-argumen Yang dibangun Juga sangat jelas Maksudnya nih Yang sekarang Ratas Kemudian dengan Wakil Presiden Akan dibahas Dan lain sebagainya Boleh gak publik tahu Apa sih yang Benar-benar sedang Menjadi pertimbangan sekarang Apakah Maksudnya itu Mau profiling dulu Nanti misalnya Ada anak-anak Yang juga Mungkin bisa dikembalikan Ya Ataukah Nanti ada ukuran Mau program berapa lama Dan lain sebagainya Itu bang Yang ingin diketahui Kalau semangatnya Sudah menolak Yang ditunggu Ini apa lagi Pertimbangan hukum Tadi disebutkan Hukum yang Yang bagaimana lagi Apa supaya detilnya Sedikit saja ya Sedikit saja Bocoran berarti ini ya Tidak bukan bocoran Sedikit saja Oke Tentu Tentu kan Bapak tahu Mereka ini Tidak berada Hanya ada di Di Syria Ada yang di Libanon Ada yang di Filipin Ada yang di Turki Ada yang di ini Ono Ini Ono Yang terkonfirmasi Itu kan Sekitar 600 Sampai dengan Sekian 600 orang Yang lebih itu kan Sekitar 1.800 Sekian orang Pak Yang tidak terkonfirmasi Nah Maka saya bilang Sebagai negara Sebagai pemerintah Kan Kan tidak mungkin Dia hanya monitor Dari jauh Pak Tentu kan mesti cek Dimana Tum-tum 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 Segala macam Tidak usah kita bongkar semua Pak Pelan-pelan Kan mesti di cek Satu-satu Pak Kalau dia ada disana Siapa Orang yang bisa Memberikan jaminan Di tanah air Pak Orang yang tidak Kesana saja Yang Mantan-mantan ini saja Tadi dibilang oleh ketua Mako Berimut Bapak Empat kali Saya datang Pak Dan kita lihat Dengan mata kepala Bapak kan tahu Saya pernah menjemput Anak Indonesia Yang ditahan Di Tawi-Tawi Di Filipina Selatan Itu Abu Sayyaf Saya datang Komisi satu Kau harus lakukan sesuatu Wil Buat legasi Ya Wil ya Ini abang ini Jadi saya mengerti Karena itu saya mengerti Kan ini kan Ya kalau saya ketemu Kan cair Ngobrol juga cair-cair Bahkan Ya pikir lah Teman-teman lah Dekat-dekat lah Kesana lah Jadi saya sudah tahu Gerak semua ini Saya sudah juga mengerti Karena itu Bang Indra Ini kan butuh waktu Tidak bisa Presiden Sertamerta Langsung mengambil keputusan Tahapan-tahapan itu Mesti dibuat Tahapan-tahapan itu Harus mesti dilewati Percayalah bahwa Pemerintah Dan Presiden Joko Widodo Tidak ragu Dalam mengambil keputusan Melihat masalah ini Saya Wallahi Saya kasih tahu Sama Antum Karena saya hari-hari tahu Bagaimana kelakuannya ini Orang paling hebat di dunia Gitu loh Ya Terima kasih Oke Baik Silahkan ditanggapi Bang Ridwan Kalau misalnya Kalau Dicemput tahu-tahu Kemarin di salah satu televisi Ada Ridwan Saya dari jauh Dari malam Saya bilang Kau aja pergi hadapi dia orang Kau yang bilang Kesudaramu tuh Ikhwanul muslimin Persahabatan mu'min Itu kan dihubungkan oleh Kakida Kalau Antum Indra Dibilang ente kafir Ente togit Kata ma'alaika Anda bukan lagi Saudaraku Dalam hukum islam Maka itu sebabnya Dalam islam itu kan Ada yang dikenal Darahnya halal Kenapa? Karena tidak mengikuti Visi dan misi Pergerakannya Dia mau ke jalan surga Dengan jalan perang Kita biar tunggu-tunggu aja Menolong Fakir miskin Yang lewat Jadi surga kita Baik Intinya pemerintah sekarang Sedang melakukan profiling itu Paling tidak Profiling Sosok mana Yang harus Ketika mungkin Bisa dikembalikan Dipantau ketat Atau mana Anak-anak dan sebagainya Saya belum mendapat jawaban sih Maksudnya ini Anak-anak akan Kemungkinan dikembalikan Atau bagaimana sebenarnya Ya saya memahami Pak Ngabalin kan Tidak boleh Membocorkan operasi Tetapi yang saya dengar Kan saya bukan Orang pemerintah Jadi bisa ngomong lah Yang saya dengar Memang sedang dilakukan Verifikasi Terhadap Yang disebut 660 itu Mas Indra Karena 660 itu pun Bukan data on the ground Kita Belum punya Ini saya yang ngomong lah Bukan Bang Ambalin ya Kita belum punya Tim on the ground Di Al-Holi Di Al-Malawi Itu Kem-kem besar itu Kita belum punya timnya Jadi yang kita dapat 660 itu dari mana Dari counterpart intelligence Lembaga intelligence Turki Lapor ke Pejaten Ke BIN Eh ada orang lu tuh 600an Lembaga intelligence Lain lagi lapor Lapor Kita gak punya Tim Sedang katanya ya Saya dengar-dengar nih Dengar-dengar Sedang dilakukan Upaya untuk itu Untuk segera melakukan Verifikasi Jadi jelas Aisyah Anaknya Ani ini ini Berapa tahun usianya Asal mana Keluarganya di mana Sehingga kemudian Jelas memang Pemerintah itu Lalu punya Database yang real Dan keluarga mereka Di Indonesia Juga terdeteksi Oh ini dari Lamongan Atau dari Surabaya Atau dari mana Nah kalau Ini sudah dilakukan Maka kita bisa Mendapatkan data Yang jernih Sehingga kemudian Tadi yang saya sebut Resiko-resiko kritik Politik Itu bisa lebih mudah Dihadapi Kalau datanya Tidak jernih Kita hanya Mengambang-ngambang Sekarang ini ada Sekitar 47 Ini versi Turki 47 Tahanan Indonesia Yang ditahan Di sana Ini 47 Lelaki dewasa Kombatan Mereka sudah Berperang di depan Mereka sudah Belajar Merakit bom Dan sebagainya Ini sedang ditahan 47 Tapi lagi-lagi Ini bukan versi KBRI loh ya Ini bukan versi Pemerintah Indonesia Ini versi Laporan asing Versi laporan media Internasional Nah kan pemerintah Tidak boleh Ketika dia nanti Misalnya harus melapor Ke DPR Tidak boleh mengatakan Bahwa kami mendapatkan Data dari ini Tidak boleh Pemerintah harus punya Data yang firm Kementerian luar negeri Punya data yang firm Jadi memang ada Tim on the ground ya Yang harus Sampai on the ground Atau cukup Yang saya dengar Begitu ini ribut Karena Ucapan Pak Menteri Agama Di Bravo 5 itu Yang saya dengar Teman-teman itu Menjadi banyak kerjaan ini Yang ada di Intelijen Yang teman-teman Satgas Ini maksudnya sebenarnya Harusnya tidak boleh Terungkap ke publik Maksudnya Kalau kata-kata Tidak ada statement Dari Pak Menak Ya kan kemudian Ini menjadi Atensi Presiden Kemudian ada Perintah Ini saya aja Bang yang ngomong ya Kemudian Karena ini Atensi Presiden Lalu mestikan Semua kepala Badan Kementerian terkait Harus melayani Presiden Karena itu Kemudian Mereka Kita bekerja Tetapi Bukan berarti Kemudian Secara regulasi Politik Harus dilama-lamakan Karena ini kan Sedang berjalan Bisa-bisa Maksud saya Bisa bareng gitu loh Bisa bareng Bisa bersamaan Oke Kalau profiling tadi Misalnya Si A Asal desanya Misalnya dari Lamongan Dengan kekuatan Kemudian Track recordnya Mungkin pernah ada jaringan Atau apa dan lain sebagainya Tapi outputnya Dari profiling ini Apa Maksudnya Apakah mereka dipulangkan Lalu nanti Ada treatment khususnya Kalau tujuannya Memang tidak tolak Untuk pulang Buat apa Data ini Buat apa Lagi-lagi Kan kita bicara 660 Ini kan versi Lembaga-lembaga Internasional Jangan-jangan Di bawah itu Misalnya Atau bahkan lebih Misalnya ada satu Versi laporan Mengatakan 1850 Yang Terdiaspora Di sekitar Suriah Nah Kalau kemudian itu Datanya firm Maka secara legalitas hukum Pemerintah itu kuat Dia tidak bisa kemudian disalahkan secara hukum Tidak bisa juga diserang secara politik di parlemen misalnya Dan kalau kemudian dari sisi assessment threat Kita bisa tahu Oh yang disana ini yang sudah bisa belajar bom berapa sih sebenarnya Atau jangan-jangan disana itu cuma penjaga dapur Yang memasak buat kombatan dari cehnya Kombatan dari negara-negara besar yang lain Itu bisa diartikan tidak berbahaya Walaupun Bukan begitu Bukan begitu Itu juga bahaya juga Maksud saya level Level bahayanya itu Mas Indra Kalau bayangkan misalnya Satu orang Satu orang Dia bisa merangkai bom Dibandingkan Ya juru masak misalnya Kan tentu lebih berbahaya yang bisa merangkai Maksud saya begitu Jadi kemudian PNPT melalui Satgas Foreign Terrorist Fighternya Dia juga punya data yang firm Oke kita sudah masuk di sesi kesimpulannya Kita mulai dari Komnas HAM terlebih dahulu Tadi ada beberapa penjelasan Mungkin di terakhir Seperti apa Pak Komnas HAM melihat persoalan ini Apakah memang dikejar waktu Ataukah Juli itu menjadi masuk akal Atau bagaimana Ya tergantung situasi disana Apakah kem itu akan segera ditutup atau enggak Informasinya begitu kan gitu Jadi memang harus lebih cepat Tapi masalahnya Seperti saya katakan tadi Profiling dulu Dan dari sekian banyak itu kan enggak sama profilingnya Seperti saya katakan tadi Data generik dari EU 67% kata mereka Yang dari 10 ribu itu Itu katanya anak-anak Yang kita punya berapa Yang Indonesia ini ya Jangan dulu diperdebatkan ini WNI atau enggak itu Karena nanti berdebat lagi soal undang-undangnya Nah kedua Dari profiling itu Treatmentnya tentu berbeda Katakanlah ada yang sekarang sedang di dalam tahanan Mau dipidana Eh di proses hukum misalnya Pertanyaannya bisa enggak kita memantau Proses hukum disana itu berjalan Fair apa enggak Kita enggak bisa mengatakan Ya biarin aja mereka Enggak bisa begitu Tadi saya kasih contoh tadi ya Kan kurang apa bejat Nah itu namanya Reinhardt Sinaga Tapi KBR tetap memantau loh Apakah dia mendapatkan fair trial Ternyata benar fair trial Ya sudah Itulah tugas kita Sebelum berakhir Pak Itu sebenarnya bisa disamakan enggak sih Pak Konteks kasus Reinhardt dengan Karena itu kan bukan Bukan masuk ideologi Peran negara Apapun itu Peran negara Kepada siapapun dia Termasuk pada manusia yang paling bajingan sekalipun Kan tetap dia Harus ditanggung jawabi Tanggung jawabi bukan berarti harus ditolong Bukan Memastikan satu tahapan-tahapan Urusan selesai Iya Ini ada orang membunuh orang disana Siapa yang akan mengadilinya kan gitu Jangan dia pulang kemarin nanti bunuh orang lagi Kira-kira gitu kan Tapi ada orang yang misalnya trap Tertipu disana Tentu lain lagi kan gitu Ada yang dimungkinkan dengan tadi saya katakan Contoh itu menggunakan pihak ketiga Pihak ketiga itu salah satunya Turki misalnya Atau apa UN Ini yang harus dicoba Dicek semua Nah Ada yang mungkin akan dibawa kemari Makanya jawabannya bukan dipulangkan atau tidak Tapi mitigasi terhadap itu Itu bisa berbeda dari satu kasus ke kasus yang lain Yang penting Standar dan norma Hukum internasional Asasi manusia Dan juga regulasi nasional kita Meskipun tadi Pak Ngabalin Bisa juga itu dibentarkan Ya kita bikin tafsir baru Tapi kan bukan Pak Ngabalin yang harus bikin Apakah itu mahkamah agung Entah atau siapa Tapi ada tafsir Bahwa dengan menyatakan Deklarasi Karena pasal yang ada sekarang kan gak begitu Tafsirnya Silahkan saja Dengan demikian Ada argumentasi hukum Ada landasan hukum yang kuat Sehingga kalau kita dipersoalkan Masuk saya pemerintah Indonesia Dipersoalkan Jelas dasarnya Ini dia Argumennya ini Itu Tetapi Sekali lagi saya katakan Tidak ada satu pilihan pun yang tanpa cacat Itu dialami oleh negara-negara Jangan ragu Ambil saja keputusan Jerman dan Inggris tadi kan Removal citizenship Dia cabut tuh warga negaranya Tetap ada masalah kan Menimbulkan stateless Dipersoalkan oleh badan PBB Ada yang seperti kasus Kosovo 560 orang dibawa pulang semua Sekarang pertanyaannya Ini tinggal nunggu meledak ini Kosovo kan Uzbekistan juga begitu Kazakhstan juga Ini puluhan negara dunia ini yang Berkait dengan ISIS yang ada di Syria itu Belum lagi kita menghadapi persoalan juga Ada ISIS yang sudah ada disini Sejak lama Kalau lihat nada-nadanya Naga-naganya begitu kan Kemungkinan besar ditolak Itu masuk Saya katakan tadi Bukan soal ditolak Tidak ditolak Ada mitigasi dari kasus demi kasus Hasil profiling Bagi Komnasam Yang penting Pemerintah itu firm Dalam menjalankan Fungsi-fungsi Dalam mengambil keputusan itu Standar dan norma tadi itu Dipenuhi Sudah Siapa yang mengambil keputusan Ya memang pemerintah Komnasam kan cuma memberikan masukan Nggak bisa Harus begini Harus begini Ini yang kadang-kadang Nggak tahu Saya narasi Kalau dibangun Seolah-olah Komnasam ini Menjadi lembaga eksekutif Kan gitu Setahu saya Saya diangkat jadi Ketua Komnasam itu Untuk melakukan investigasi Pemantauan Kajian Kemudian berikan rekomendasi Oke Nah sekarang kita lagi usul ke DPR nih Nanti Bunga Ditia bisa Bantu Apa Rekomendasi kita selama ini Tidak mengikat Kita usul itu Supaya naik Kalau sekarang ini kan Rekomendasinya Bapak Persilihan bisa penuhi Bisa tidak Cuman kalau nggak dipenuhi Ya tentu kita akan mengkritik Oke Dinamika demokrasi biasa kan Hal yang biasa saja Tidak ada pemerintahan yang Lepas dari kritik Dari itu soal yang Saya kira Bagian dari Kekayaan demokrasi kita itu Baik Tapi ini bukan coruhannya Komnasam ya Rekomendasi sering Oke Baik Banyak yang dipenuhi Dari DPR sendiri Bang Willy bagaimana Kalau kita berkaca pada Sekaligus kesimpulannya Kalau kita berkaca pada Apa namanya Kebijakan memulangkan Pertama Mantan kombatan ini juga Yang jumlahnya mungkin hanya puluhan Ternyata tidak efektif juga Proses deradikalisasinya Bahkan melakukan aksi Kalau cerita sama Serituan tadi Melakukan aksi di Filipina kalau tidak salah begitu Nah itu bagaimana Dengan berkaca seperti itu Ya Ini saya bacakan Kutipan Undang-undang 6 2012 Masuk dalam Dinas tentara asing Atau Dinas lainnya Yang jika disetarakan Dengan Di Indonesia Harus menjadi warga negara Kurang apa ini Setara terang Habis itu Bertempat tinggal Di negara asing Berturut-turut Lebih dari 5 tahun Dan tidak menyatakan Keinginan Untuk tetap menjadi Warga negara Indonesia Ini Bahkan dari beberapa data Tadi Bung Ridwan Mengkonfirmasi ISIS ini kan baru 2014 Artinya mereka sudah Di luar itu Jauh sebelum ISIS eksis Dari 2011 Sudah ada Artinya kan Ini unit cell Yang aktif Nah jadi Ini yang kemudian Kita benar-benar Harus clear Bung Indra Ini Ancaman Nah Cuma Kalau dalam perspektif Tadi Seapapun dari resiko Benar itu Secara filosofis Sosiologis Memang State itu Society itu Lahir dari Disable Situation Gak ada hal yang Paripurna Bahkan Siapa sih yang pernah Di Diucapkan sebagai hal Yang paripurna Gak ada Ini memang Politik itu Lahir untuk Kemudian mengambil Sebuah sikap Atas hal itu Keputusan Kalau dalam hukumnya Nah maka Kemudian Kalau kita berkaca Pada undang-undang ini Oke mereka sudah Stateless Biarkan serahkan Pada UNHCR Mereka mau menjadi Proses Untuk mencari suaka Kalau dalam Pandangan saya Seperti itu Apakah ini artinya Pemerintah Indonesia Harusnya sudah Gak mikirkan lagi Atau bagaimana Kalau toh Nanti ada call UNHCR Kepada istana Baru itu kita bahas Gitu kan bang Itu yang harus clear Yang kedua adalah Yang harus kita lihat Dari proses ini Tidak profiling penting Sebagai database Sebagai kerangka Deradikalisasi gitu ya Tapi yang harus Lebih penting dari itu adalah Bagaimana kita Sama-sama Membangun proses Narasi ya Boleh saja Bung Tavanda Manik Atas dasar Positioning dia Sebagai Komisioner Komnasan Mengatakan Begini pertimbangan-pertimbangannya Tapi terlepas dari itu Kita harus punya Sebuah sikap Yang clear juga Sebagai warga negara Dan sebagai orang yang Anti-teroris gitu Tadi Bung Ridwan Mengingatkan Berulang kali Jangan in between dong Gitu Jangan in between Jangan in between Bahasanya Jangan kemudian Ini dianggap Sebagai sebuah Tempat tumbuhnya Terorisme Nah maka kemudian Berapa banyak sih Teman-teman kita yang Ini kan baru yang ketahuan Yang berangkat ke sana Yang mau berangkat Yang dalam cita-citanya Mau berangkat Bagaimana Proses ideologisasi Melalui Youtube aja Kan banyak itu Nah bagaimana Narasi ini Kita kembangkan Untuk meng-kickback Jadi Momentum itu kan Tidak datang setiap tahun Ramadhan itu kan Cuma Bulannya Tidak Setiap bulan Itu bulan Ramadhan Maka kemudian Mumpung ini ada Momentumnya Bagaimana kemudian Kita harus Meng-kickback ini Bahasanya orang tidak Dengan gampang Hanya karena proses Apa ya Mencari jati diri Existensialisme gitu Hanya untuk kemudian Digosok-gosok Karena emosional Lalu kemudian Mau menjadi teroris Enggak Narasi ini harus kita kembangkan Bersama-sama Bung Indra Oke Bang Rituan Sebagai penutup Pesan apa yang paling Penting disampaikan Saya singkat saja Ada tiga poin Yang pertama Poin yang pertama Saya mengingatkan bahwa Isis Walaupun secara kewilayahan Mereka masih eksis Kewilayahan gak ada Tapi jamaahnya masih ada Mereka masih berbaikat Pada Abu Ibrahim Al-Hasimi Mereka masih menganggap Bahwa mereka adalah Tentara Soldier of Allah Jundullah Jadi jangan lupa itu Bahwa Seolah-olah Mereka kan gak punya Palmira udah jatuh Raka udah jatuh Gak punya basis Enggak Secara jamaah masih aktif Konsolidasi masih Terus mereka lakukan Itu satu Yang kedua Saya kira Pemerintah Tidak perlu ragu Untuk segera mengambil Keputusan Tentu Dengan mengambil Apa Dasar-dasar hukum Dasar-dasar pertimbangan Politik Yang Yang pasti Secara Administrasi Pemerintah punya Caranya Dan saya kira itu Menurut saya Pak Nga Balin Itu Tidak Tidak perlu Waktu terlalu lama Dan yang Yang ketiga Barangkali Saya kira Sudah saatnya Jurubicara Presiden Diganti Ustadz Ngabalin Terima kasih Ini bukan Titipan nih Jangan-jangan Bang Nga Balin Sebagai kesimpulan Gak perlu ditanggapin dulu Ini ngobrol di dalam aja kita ya Terakhir ini Bang Nga Balin Terima kasih Kesimpulannya Saya ingin menitipkan pesan ini Ada beberapa Warga negara Indonesia Yang ada di Luar negeri Juga ikut berbicara Melalui medcom.id Menyampaikan pesan mereka Tertulis kepada Kepada medcom.id Yang mengatakan bahwa Soal ini Jangan korbankan Ratusan juta orang Indonesia Yang lain Yang sedang berusaha Melawan radikalisme Dan intoleransi Dengan datangnya mereka Yang berpotensi Untuk menyuburkan Isu-isu tersebut Kalau mereka kemudian Diterima kembali Maksudnya mereka ini Yang disebut Ex-kombatan ini Silahkan Bang Abad Ya Terima kasih Terima kasih Bang Indra Dan khusus untuk Medcom.id Saya terima kasih Atas nama pemerintah Paling tidak Dialog kita ini Akan memberikan pencerahan Kepada publik tanah air Bahwa negara ini kan Makin hari terus Makin berkembang Dari tahun ke tahun Sehingga Asas-asas demokrasi Selalu menjadi perhatian Siapapun Kita bersyukur Pada periode ini Dan periode kemarin ini Presiden membuka Ruang demokrasi Itu luar biasa Tetapi yang paling harus Dimengerti bahwa Negara ini kan Juga punya perwakilan Di seluruh dunia Karena itu Pemerintah tahu Kapan dan dimana Orang-orang ini Bisa masuk Saya mau kasih tahu Bahwa per hari ini Per hari ini Insya Allah Pintu-pintu Masuk yang tadi Sempat disinggung oleh Ini karena tadi Saya dengar Jadi saya harus kasih tahu Sedikit ke Abang ketua Damani Bahwa pintu-pintu Ruang-ruang Dimana orang bisa Masuk di negeri ini Sejengkal pun Dia tidak akan bisa Melewati Mulai hari ini Jadi karena itu Jangan ragu Ini pernyataan saya Resmi Jadi Karena Bang Indra Bila buka-buka Jadi kita buka Sedikit Cantum kan Tahu Watak saya kan Tidak pernah bersembunyi Kewajiban negara Kewajiban pemerintah Untuk selalu hadir Di teman-teman semua Untuk menyampaikan Apa yang sedang Dilakukan oleh pemerintah Karena itu Jadi sudah semakin Tertutup rapat ini ya Yakinlah Dengan begitu Maka Pemerintah tahu Negara tahu Dimana ada Titik-titik orang-orang ini semua Bahwa untuk melakukan Profiling Tadi istilah profiling itu Itu adalah Dalam rangka Untuk memastikan Apa yang dilakukan Oleh pemerintah Terkait dengan kebijakan Yang sedang kita bahas Hari ini Tetapi Usulan dan poin Yang tadi disampaikan Bung Ridwan Terkait dengan Seberapa jauh Pemerintah Punya keberanian Untuk ini Saya mau kasih tahu Bahwa berkali-kali Presiden Jokowi Melakukan Mengambil keputusan Keputusan yang Tidak pernah ada orang Membayangkan itu Dan bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi Bang Damanik Terima kasih banyak Willy Adinda aku kau Harus berbuat sesuatu Main ini sekarang Waktunya Indra Dan keberan Terima kasih Bang Ali Mokhtarangabalin Terima kasih Bang Ridwan Terima kasih Bang Willy Dan juga Pak Damanik Telah bergabung pada Diskusi crosscheck Pada akhir pekan Kali ini Kita tunggu saja nanti Segera bagaimana Akhirnya Keputusan Presiden Dari polemik Tentang rencana Pemulangan Mantan Kombatan Isis Ke Tanah Air Demikian Dialog crosscheck Untuk pekan ini Saya Indra Molana Undur diri Selamat pagi Dan sampai jumpa Dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.